Intro Halo, selamat datang kembali di Derian Seti Koi 89 Hari ini, ya akhirnya ikan koi gue yang import Jenisnya Showa dari Taniguchi Koi Farm Jepang Itu lulus karantina Jadi gue karantina cuma 6 hari di bakarantina Ikannya sehat Akhirnya gue masukin ke kolam utama gue ini Kenapa cuma 6 hari? Padahal kan aturan karantina itu 2 minggu Tapi gue punya rulus sendiri 7 hari itu minimal Nah ini gue cuma 6 hari, kok lu bandel ya? Jadi emang gue agak bandel teman-teman Karena emang ini ikannya gak dikirin dari luar kota Ini ikan gue hasil hibah Alias dihadiahin oleh seorang teman gue Tepatnya KH kelas gue SMA Kontennya ini dia Ya Nah, ini gue dikasih Rumah gue deket sama beliau ini Jadi gue mikir oke lah, 6 hari aja cukup di karantina Selama karantina 6 hari itu Gue kasih garam ikan Kasih obat parastop Yang mengandung metilin dulu ya Obat jamur Lalu air juga tidak ada berbau Tidak kental, tidak kotor Gak berbusa Ikannya seger Gue putusin Cukup aman Walaupun cuma 6 hari karantina Gue masukin Alias gue rilis ke kolam utama gue ini Memang Pernah gue bahas di konten yang tadi itu Sebelumnya Risikonya banyak Ikan sekecil ini Tosai masih size 15 cm ya Kurang lebih Gue gabungin dengan ikan-ikan koi gue yang besar-besar Di kolam utama dan dalam seperti ini Kita lihat dulu deh Daripada kita ngobrol panjang lebar Gimana proses Release dan kualitas ikan ini ya Nah, ini dia ikannya Ini keadaan ikan ini pada hari ke-6 Posisi di bakarantina Udah gue persiapkan Dan Ya, seperti inilah kualitas Koi Showa Tani Gucci Koi Farmnya Buat gue 1 to 10 sih ini nilainya 7 sampai 7,5 Bagus Polanya cukup oke Tate gue lah Masih ada harapan bagus di masa mendatangnya Nah Kalau teman-teman nanya Ini langsung lo rilis aja ya Lo angkat pindahin kolam sini Ada sih satu Ritual lagi yang akan gue lakukan Yaitu Gue rendam PK dulu Nah, PK-nya akan gue langsung kasih aja nih Di bakarantina ini Paling cuma 2 menit Lalu gue rilis nih sekarang Ini kita baca bismillah Mohon doa dari teman-teman di Indonesia Semoga ikan ini sehat Selamat Datang di kolam ini Ikan baru Namanya Gue kasih nama Ikan Showa ini Namanya Boba 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 itu nama kucing Kesayangan anak gue yang bungsu Enjoy Nah teman-teman Dan itulah Gambaran atau cerita soal Adanya ikan baru Ikan kue baru Di kolam gue ini Anggota keluarga yang baru Yang gue kasih nama Ikan itu Namanya Boba Bukan jenis sih ya Kalau jenisnya Showa Gue kasih nama Namanya Boba Itu panggilan sayang aja Ada kelemahan loh Ini ilmu buat lo Ikan kecil Tosai koi Digabung di kolam besar Dan dengan ikan-ikan kue yang besar Ukurannya Apa resikonya ya Resikonya seperti ini Bisa teman-teman lihat Ikan ini Jadi suka mojok-mojok sendiri Nah seperti itu Karena dia masih takut Gabung sama ikan-ikan kue yang lainnya Yang gede-gede ini juga Ini kalau Resikonya begini terus Satu minggu atau dua minggu ke depan Ada kemungkinan dia menjadi sakit Karena kalau ikan kue stres Gampang sakit Gampang terserang penyakit Atau yang kedua Resikonya adalah Dia langsung mati Karena gue pernah punya dulu ikan kue Tapi lebih kecil dari itu Emang ukurannya Di kolam ini Langsung mati Gak nyampe Tiga minggu Tiba-tiba udah mungkin ngambang Karena stres banget Gak makan-makan Ngumpet terus Berenang Akhirnya mungkin kurang gizi Capek badannya Stres Mati Nah Itu resikonya Tapi harapan gue Dengan waktu Tiga minggu Satu bulan Semoga gak nyampe Sebulan sih Dia udah bisa nyusahin diri Dan udah mulai berani Hari ini sih Gue liatin udah gak ada Di pojok-pojok itu tuh Biasanya dia Di pojok-pojok itu Ngumpet Biasanya udah mulai berbaur Tapi itu harapan gue Harapan gue ya itu ya Dua minggu Pokoknya Ya mungkin lebih bisa Lebih bisa kurang Dia udah mulai berbaur Udah mulai menyatu Tapi kalau dua minggu Masih juga menyendiri Gak pede Ngumpet Tentanya dia masih stres Mungkin ada kemungkinan Gue akan pertimbangan Dia akan pindah ke kolam Yang gue yang kecil Kolam kue gue yang kecil Tau kan Soalnya kalau gak bisa mati Walaupun di kolam gue yang kecil Juga yang disono tuh Resikonya juga ada Dia bisa lompat Karena Kolamnya dangkal yang disana Yang gabung dengan ikan karasi gue Ya itulah cerita Pengalaman gue ke karantina Lalu cerita soal Kelebihan yang kurangan ikan kue Ukuran kecil digabung dengan Ikan kue yang kurang besar Di dalam satu kolam yang sama Semoga ada hikmah Ada ilmu yang bisa lo petik Selain Gue cuma ajang mamer-mamer aja Enggak lah Gue gak pernah mamer ya Main-main loh Gue cuma bikin konten Demi konten Sambil berbagi Sambil cerita Ya Ngomongin Masalah dapur gue Sekali-sekali boleh lah ya Gitu ya temen-temen Semoga bermanfaat Yang mau Ngobrol-ngobrol Nambah saudara Sama pengobikan kue Boleh follow instagram Gue banget Ini dia Gue pasti follow lo balik Dan lo boleh nanya apa aja Soal ikan kue dengan gue Tapi kalau gak follow Gue gak akan jawab Masa mau ngobrol Tapi kita gak kenal Jangan lupa di subscribe Diklik tombol like nya Alarmnya dibunyiin Dipencet Jadi kalau ada konten baru dari Derian Soal ikan kue dan soal konten lainnya Lo akan pasti tau duluan Salam satu hobi Salam nisiki goy Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video 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 Terima kasih.